Ilmu Pedang Pengejar Roh Jilid 25 Maxi Wan menghela nafas kemudian berkata, kalau memang seperti itu, berarti yang membunuh Paman Liang adalah dia. Dulu aku hanya mempunyai firasat saja, sekarang aku sudah yakin pelakunya adalah dia. Kemudian Liang Yeurong melanjutkan lagi, sebenarnya si marga pengmalam itu berada di sana, dia adalah teman sekongkol Meng Juzong. Aku sudah mengetahui hal ini, bila tidak mengapa aku terus berada di sini. Maxi Wan mengangguk dan berkata, kalau begitu kedatanganmu ke sini tidak percuma. Benar, hari ini bila kakak tidak datang, aku tidak akan bisa menyampaikan kabar ini kepada guruku. Tapi Maxi Wan menggelengkan kepala, yang ingin ku katakan bukan mengenai hal ini, Ayahku menyuruhku untuk mencarimu, bagaimanapun aku harus menjemputmu dan membawamu pulang, kau adalah seorang gadis, mana boleh terus menyamar menjadi laki-laki, apalagi tempat ini adalah kandang harimau, bagaimana kami tidak mengkhawatirkan keadaanmu. Tidak, sudah terjadi hal ini, aku lebih-lebih tidak boleh pergi dari sini. Mengapa? Kemarin malam sewaktu aku sedang mendengarkan pembicaraan Meng Juzong dan teman-temannya yang sedang menyusun rencana busuk, mereka mengetahui keberadaanku, waktu itu tepat putri Meng Juzong yang seperti orang gila itu berada di sana. Kau tahu bagaimana dia selalu mencariku, sengaja aku berbuat mesra kepadanya, hal ini baru bisa menipu Meng Juzong dan komplotannya, tapi itu pun benar-benar sangat berbahaya. Maxi Wan tertawa dan berkata, bagaimana kau bisa melepaskan diri dari Meng Kifang? Wajah Liang Ye Urong memerah dan dia menjawab, gadis itu benar-benar menempel kepadaku seperti lintah, aku benar-benar dibuat pusing olehnya, secara kebetulan kakaknya dan dua bersaudara Zong lewat, aku baru bisa meloloskan diri. Maxi Wan menjadi curiga dan dia berkata, ini sangat aneh sekali, perempuan gila itu terus menempel kepadamu. Mengapa di hadapanmu dia berakrat-akraban dengan dua orang tuan muda Zong? Tidak, kakaknya ingin membawaku pergi dan menyuruh mereka menemani adiknya. Tapi adiknya malah marah dan pergi dari sana. Liang Ye Urong bercerita dengan ekspresi wajah yang aneh, semua ini terlihat oleh Maxi Wan. Maxi Wan terpaku dan berkata, adik Krong, kelihatannya mengsawahwi tahu bahwa kau adalah seorang perempuan. Dengan cepat Liang Ye Urong menggelengkan kepalanya, tapi begitu melihat wajah Maxi Wan yang sangat serius, akhirnya dia mengangguk. Maxi Wan terdiam sebentar kemudian dia menghela nafas dan berkata, Sudah lama aku mendengar si Tleboy itu sangat pintar mengambil hati perempuan, sepertinya hal ini tidak salah. Adik, apakah kau juga tertarik kepadanya? Jujurlah kepadaku. Wajah Liang Ye Urong memerah, dia berkata, tidak. Walaupun dia sudah menjawab tapi dia sendiri pun tidak percaya dengan perkataannya sendiri. Maxi Wan melihat dia terpaku, dia ingin tertawa, tapi berusaha ditahannya. Dia berkata, adik Krong, sepertinya kau bukan mencari musuh yang menghancurkan keluargamu malah mencari suami yang baik. Liang Ye Urong segera marah dan berkata, kakak, jangan berkata seperti itu, mana bisa aku melupakan dendam keluargaku? Maxi Wan memotong kata-katanya dan berkata, baiklah, hari ini kau ajak dia keluar, kita akan bergabung dan membunuhnya. Ini apakah baik bila melakukan hal ini? Dia adalah putra dari musuhmu, dia pantas mati. Kata Liang Ye Urong, kak, jangan bertindak seperti itu, aku sering dengar guru menasihati, bila dendam di dunia persilatan ini terus dibalaskan, kapan baru bisa berhenti, dendam dari generasi sebelumnya jangan dilanjutkan ke generasi berikutnya. Apalagi putranya tidak tahu kelakuan Mengjul Zong. Maxi Wan tertawa dan berkata, bagaimana ini? Kau belum menjadi istrinya tapi terus melindunginya, kau tahu dari mana kalau dia tidak ikut dalam rencana busuk ayahnya. Aku ajak Liang Ye Urong memerah, dia tidak bisa menjawabnya. Maxi Wan dengan dingin menjawab, aku lebih tua darimu beberapa tahun, walaupun aku tidak pernah mengalami hal seperti ini, Tapi aku sudah sering mendengarnya, bila kau mau membuatku percaya dengan kata-katamu, kau harus bisa membunuhnya, kalau tidak. Liang Ye Urong tampak berpikir lama, kemudian dia menghela nafas panjang dan berkata, Baiklah, adikmu ini akan menuruti kemauanmu, tapi masalah mengantarkan surat harus diutamakan, kakak harus segera pergi ke Tian Sui untuk bertemu dengan buruku, jangan karena masalah kecil ini, rencana besar akan menjadi kacau. Maxi Wan mengangguk dan tertawa, kau tenang saja, kakakmu ini tidak akan gagal melakukan semuanya. Wu Kuan San tertutup oleh kabut tipis, kuil Chong King pun tertutup oleh kabut itu. Pin Ming Erlang, Ki Hoa yang mengajak Meng Sao Hui datang untuk berunding, dia melihat Meng Sao Hui seperti tidak tenang dan gelisah, dia berkata, Adik Meng, apakah telah terjadi sesuatu padamu hari ini? Mengapa kau tampak tidak tenang? Tidak-tidak terjadi apa-apa, jawab Meng Sao Hui. Ki Hoa yang masih tampak ragu, kemudian dia berkata lagi, Adik, kakakmu ini walaupun baru datang ke Lanzo belum begitu lama, tapi aku sudah menganggap adik sebagai teman baik, ada satu hal yang ingin ku tanyakan kepadamu, tapi sepertinya adik akan segan untuk menjawabnya, ini berarti adik tidak mempercayai ku, mungkin ini hanya perasaanku saja, tapi yang pasti aku adalah temanmu. Aku pamit dulu. Begitu habis bicara, dia segera membalikan badan dan berjalan menjauhi tempat itu, tapi lengan bajunya keburu ditarik oleh Meng Sao Hui, kakak, jangan pergi, kata Meng Sao Hui sambil tertawa, dia melanjutkan lagi, aku tidak menyangka kakak akan begitu terburu-buru pergi, aku tidak berbohong, aku sudah berjanji dengan seseorang sebelum kakak membuat janji denganku, tempatnya pun sama, Aku kira kalian berdua bisa bertemu, jadi aku menyetujui kedua-duanya. Orang itu sampai sekarang belum datang, karena itu aku sedikit tidak berkonsentrasi, harap kakak mau memaafkanku. Kihua yang tertawa dan berkata, oh, ternyata begitu, kakak ternyata sudah salah paham kepadamu, siapa yang sudah berjanji untuk bertemu denganmu di sini? Rung Ye Uliang Hati Kihua yang bergetar, apa yang ingin kalian lakukan? Kami hanya ingin berjalan-jalan, jawab Meng Sao Hui Sewaktu Meng Sao Hui berbicara mengenai Rung Ye Uliang tampak wajahnya sedikit berbeda, walaupun Kihua yang mengetahuinya, tapi dia tidak mengatakan apapun, dia memikirkan apa yang harus dia pikirkan. Meng Sao Hui berkata lagi, bila dia tidak datang, ya sudahlah, tapi ada apa kakak memanggilku kesini? Jawab Kihua yang, adik, kau pun tahu dulu di Lanzong ada tiga buah kantor Biao, walaupun kantor Biao Zen Yuan paling besar dan kuat, tapi kantor Biao Ne Yuan dan Yang Tai dulu pernah ada, tapi semenjak kedua kantor Biao itu secara berturut-turut mengalami musibah, kantor Biao Zen Yuan sengaja meminta tarif yang tinggi dan berusaha membuat para pelanggan menjadi keberatan, karena itu sekarang di dunia persilatan menjadi ribut, bermacam-macam berita dan pembicaraan masyarakat mengenai. Meng Sao Hui menjadi terpaku, dia memotong kata-kata Kihua yang, apakah keadaannya sampai begitu parah? Aku sudah diterima di kantor Biao milik ayahmu, untuk apa di belakangnya menjelek-jelekan beliau? Bila adik tidak percaya, kau boleh cari tahu sendiri. Sebenarnya aku sudah mendengar gosip-gosip ini, tapi aku tidak tahu akan separah ini, mengsawahui menghela nafas dan berkata lagi, apakah kakak mempunyai rencana lain? Kihua yang tampak ragu sebentar kemudian dia berkata, sudah beberapa kali aku pergi ke tempat kantor Biao yang tayang dulu, aku lihat rumah di sana sudah runtuh, rumput-rumput liar sudah tumbuh dengan tinggi, hal ini membuat hatiku menjadi sedih. Sebelum mengundurkan diri dari dunia persilatan, guruku mempunyai sedikit uang, aku ingin meminjam uang itu dan membangun sebuah kantor Biao di tanah itu, kelihatannya tempat di sana cukup bagus, aku yakin bisnis pun akan berjalan dengan lancar. Mengsawahui memuji dan berkata, keinginan kakak benar-benar bagus, aku kagum kepadamu, tapi bila kakak benar-benar akan menjalankan bisnis ini, masih banyak hal yang harus kau selesaikan terlebih dahulu. Guruku sudah menyiapkan uang, aku sudah mengunjungi orang pemerintahan yaitu Tuan Lu, dia berjanji kepadaku akan membebaskan pajak selama tiga tahun. Kalau begitu mengapa kakak tidak segera membuka usaha ini? Hanya saja. Kihua yang tampak ragu dan dia berkata lagi, kantor Biao Zenyuan selalu membuat kesulitan, aku. Mengsawahui berkata, apakah karena kakak masih orang kantor Biao Zenyuan? Kalau begitu, kau tinggal keluar dari kantor Biao Zenyuan, ayahku tidak bisa melarangnya lagi. Kihua yang tertawa kecut dan berkata, bukan karena itu, katanya Guijian Chou akan menikah dalam beberapa hari ini. Benarkah? Mengsawahui bertanya, siapakah pengantin perempuannya? Mengapa aku tidak tahu? Dia adalah pelayan kantor Biao yang bernama Chan Hang yang bekerja di keluargamu, kata Kihua Yang. Kemudian Kihua Yang berkata lagi, kelihatannya peng ZHI Xiao banyak uang, dia bisa membeli tempat itu dan membuat rumah. Guijian Chou di kantor kami sudah bekerja selama beberapa tahun, dia sangat rajin dan pandai berhemat, Sekarang dia mempunyai uang membeli tanah sepertinya itu tidak aneh, kata Mengsawahui. Dia berkata lagi, apakah dia berebut dengan kakak soal tanah itu? Kakak bisa menaikan harga tanah, bila kakak masih kekurangan uang, aku bisa membantu sedikit. Kihua Yang berkata, hal penting yang kemaksud bukan ini. Aku sudah mencari tahu yang membuat rumah itu adalah Guijian Chou tapi yang melakukan semuanya itu adalah pengurus keluargamu, Senzong Yuan. Mengsawahui tertawa dan berkata, bila kau mengatakan nama orang lain, aku masih mempercayainya. Dia adalah seorang pengurus yang lemah dan cacat, dia bisa membuat masalah apa? Mungkin adik terlalu memandang enteng kepadanya. Paling-paling dia hanya licik dan licin, mungkin juga banyak akal. Tidak, apakah adik tahu dulu di Jalan Ganli yang ada seseorang yang dijuluki dengan sempoa besi? Aku pernah mendengarnya. Katanya tenaga dalam orang itu sangat kuat, sebuah sempoa besi bisa dipakainya dengan lancar dan liai, apalagi dengan biji sempoa dia bisa menotok orang yang paling liai. Tapi sekarang ini dia menghilang cukup lama, mengapa kakak tiba-tiba menanyakan tentang dia? Adik tidak akan salah menanyakan hal ini, Kihua yang tertawa sinis. Hanya saja adik tidak tahu, orang yang dijuluki sempoa besi dan orang terkaya di kalangan golongan hitam telah diundang oleh ayahmu untuk menjadi pengurus rumahmu. Apa? Mengsawuhui sangat terkejut. Kemudian dia tertawa dan berkata, Kakak, kau sangat keterlaluan kalau bercanda. Adik, percaya atau tidak, itu semua adalah urusanmu. Karena pengurusmu itulah di luar dia mengatakan membangun rumah untuk peng-ZHI Ksiao sebagai tempat tinggalnya, sebenarnya dia sedang membuat sebuah rumah pelacuran. Ini benar-benar mencoreng dunia persilatan. Mengsawuhui berpikir sebentar dan berkata, Kalau benar seperti itu, aku tidak akan membiarkan rencana ini berjalan, aku lebih. Saat itu dari jalan gunung tampak dua orang biksuni muda, wajah mereka cantik tapi mengenakan baju biksuni. Mereka mendekat kihwayang dan mengsawuhui, melihat mereka sedang mengobrol sepertinya kedua biksuni itu cukup kaget, tapi mereka tetap mendekat dan memberi hormat kepada mengsawuhui. Mereka bertanya, Apakah kau adalah tuan muda meng? Benar, aku adalah mengsawuhui. Anda berdua ada keperluan apa? Setelah berbicara dengan mereka, dia langsung mengenali mereka. Mereka adalah murid Liaoye Ien yang berada di Kuil Bayun. Yang satu bernama Miaoye Ue, yang satu lagi bernama Miaoyun. Miaoye Ue berkata, Aku diperintahkan oleh guruku untuk berkunjung ke rumahmu, tapi secara kebetulan kita bertemu di sini. Chuan Meng Dia berhenti bicara. Kata mengsawuhui, apakah ada yang ingin kau sampaikan? Katakan saja. Chuan Ki ini teman baikku, tidak perlu merasa khawatir. Tapi Miaoye Ue memberi hormat lagi, dia berkata, Amitabha, guru mengatakan hanya bisa berbicara dengan Anda saja. Terpaksa mengsawuhui berkata, Maaf kakak Ki, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi sebentar dan akan kembali lagi. Dia mengikuti dua orang biksuni. Tidak disangka, baru berjalan beberapa langkah, Kedua biksuni itu memutar tubuhnya dan mengangkat tangan mereka, Empat buah pisau terbang seperti kilat mengarah ke arah Ki Hoa Yang. Karena sangat tiba-tiba mengsawuhui sangat terkejut hingga terbelalak, Tapi Ki Hoa Yang sudah mengeluarkan suara teriakan dan dia pun roboh. Meng sawuhui baru sadar setelah Miaoye Ue dan Miaoyun sudah melarikan diri. Meng sawuhui mengeluarkan suara seperti harimau. Dengan satu jurus yang dikeluarkan, dia mencakar leher belakang Miaoye Ue. Karena dia terburu-buru mengeluarkan serangan sehingga gerakannya sangat cepat. Karena Miaoye Ue tidak siap, begitu mendengar suara angin yang dibawa oleh baju yang dihembus angin, Dia merasa leher bajunya ditarik. Kakinya tidak berpijak pada tanah dan dia berhasil diangkat oleh meng sawuhui. Sebenarnya ilmu silatnya tidak rendah, Tapi dia tidak menyangka meng sawuhui akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dia berteriak, Chuan muda meng, lepaskan kami. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Belum selesai kata-katanya dia sudah merasa seluruh tubuhnya lemas dan dia pun terjatuh. Miaoyun sudah melarikan diri sejauh beberapa puluh meter, Begitu mendengar Miaoye Ue berteriak dia merasa lebih takut lagi Dan dia pun tahu bahwa dia bukan lawan meng sawuhui. Jangankan melawan, kata-kata yang lebih kasar pun, Dia tidak berani mengucapkannya kecuali lari dari sana, Apalagi yang bisa dia lakukan. Tapi dia sudah mendengar suara siulan panjang terpaksa dia mencabut pedangnya, Dia memutar tubuhnya dan mengeluarkan serangan. Beberapa jurus gerakan sekaligus dikeluarkan. Pedangnya mengeluarkan kiluan cahaya, Dengan pedang itu miring menusuk ke dada lawan. Berani kau! Meng sawuhui marah, Dengan jurus cahaya lilin bergoyangan, Dia menepis pedang lawannya. Tangan kanannya dengan kelima jari seperti kait mencengkram tangan lawan. Meng sawuhui menguasai ilmu silat kong dan pei juga ilmu silat wasan pei, Dia berpengalaman dalam bertarung dengan musuh. Dia tahu jurus apa yang akan dikeluarkan oleh musuhnya dan mempunyai pembawaan yang berwibawa. Miaoyun kaget, Dia menarik tangannya kembali. Pedangnya miring masih bisa menghindari telapak lawannya. Tapi cakar musuh sudah menyerangnya lagi. Terpaksa dia berguling di tanah seperti bola salju dan menyerang ke bagian bawah meng sawuhui. Meng sawuhui tubuhnya bergerak dengan lincah. Zuihun dua minggian fadia pun bisa diakluarkan, cepat tapi juga lihai. Meng sawuhui sudah pernah pergi ke kuil bayun beberapa kali. Dia tahu bahwa ketua kuil yaoying sitai mempunyai ilmu silat sangat tinggi. Tidak disangka muridnya pun begitu lihai. Meng sawuhui berteriak dengan suara keras, tubuhnya pun melayang. Begitu dia turun, kedua kaki terus menendang. Tendangannya kuat, angin yang dikeluarkan pun kencang. Miaoyun melarikan diri, tapi tendangan musuh sudah datang. Dia menghindar tapi tendangan kedua segera menyusul. Dia tidak bisa menghindar lagi. Tendangan sebanyak beberapa kali mengenai dadanya. Darah munkerat dari mulutnya dan dia pun roboh tidak bergerak lagi. Meng sawuhui tidak menyangka akan terjadi seperti ini, sewaktu dia marah dia akan mengeluarkan jurus-jurus yang begitu lihai. Dia melihat Miaoyun mati karena tendangannya. Dia tidak tega tapi dia juga teringat kepada Ki Hoa Yang. Dengan cepat dia kembali ke tempat tadi. Ki Hoa Yang terbaring dengan terlentang di tanah, pada saat dipanggil pun dia tidak menyaut. Dia mendekat untuk melihat, terlihat pundaknya mengeluarkan banyak darah. Di sisinya ada sebuah pisau terbang berwarna biru. Sudah jelas bahwa pisau itu diberi racun. Darah yang berada di ujung pisau pun sudah berubah warna menjadi hitam. Dia mendekatkan tangannya ke hidung Ki Hoa Yang. Ternyata dia sudah tidak bernafas. Mungkin begitu terkena pisau terbang dia langsung mati. Berarti racun yang dioleskan pada pisau itu sangat hebat. Meng sawuhui berpikir, kakak Ki memiliki kemampuan ilmu silap di atasku. Tidak disangka dia bisa mati di tangan para biksuni jahat itu. Air matanya mulai menetes. Dalam hati dia berpikir lagi, kedua biksuni itu pasti disuruh oleh Liaoya I.N.C. Tai. Aku harus mencari tahu dan membalas dendam Ki Hoa Yang. Dengan pelan dia berjalan ke sisi Miaoye Ue. Dia terkejut ternyata Miaoye Ue yang tadi hanya ditotok olehnya sudah menggigit lidah untuk bunuh diri. Meng sawuhui menarik nafas, dia kembali lagi ke sisi Ki Hoa Yang. Matanya sudah penuh dengan air mata. Dia berkata sendiri, kakak Ki, tidurlah sebentar di sini. Aku akan pergi ke kota untuk membeli sebuah peti mati yang bagus untukmu dan mengantarkanmu ke dalam tanah. Sambil berjalan dia masih menoleh ke tempat Ki Hoa Yang terbaring, di jalanan gunung terdengar beberapa kali ada yang menarik nafas. Ketika meng sawuhui dan Miaoye Ue walaupun bertarung sebentar tapi dia tidak menyangka dalam waktu singkat itulah Ki Hoa Yang yang mendengar suara Miaoye Ue yang bunuh diri. Tiba-tiba dia meloncat ke sisi Miaoye Ue. Tangan dan pisaunya penuh dengan darah, kemudian tangan yang berdarah itu dia gosokkan ke pundaknya sendiri. Kemudian dia kembali lagi ke tempat asal dan berbaring di sana. Dengan gerakannya begitu cepat, dia bisa menipu meng sawuhui yang berpengalaman di dunia persilatan dan dia juga bisa menahan nafas. Setelah meng sawuhui pergi, Ki Hoa Yang meloncat bangun dan tertawa dengan penuh rahasia, kemudian dia pun turun gunung. Beberapa puluh meter dari sana, tampak empat buah metu yang melihat semua kejadian itu dengan jelas. Dua orang gadis, Liang Ye Ue Rong dan Maxi Wan, tadinya mereka akan bergabung untuk membunuh meng sawuhui. Setelah menyaksikan peristiwa tadi, niat membunuh mereka menjadi hilang sama sekali. Kakak Wan, aku sudah katakan bahwa dia bukan orang seperti itu, kau tidak mempercayainya. Sekarang apa yang akan kakak katakan dengan senang. Liang Ye Ue Rong mengatakan semua ini, wajahnya berseri-seri seperti sekuntum bunga. Bocah itu menang lagi, tapi kau tetap harus berhati-hati, karena dia adalah putra dari musuhmu, orang yang telah membunuh keluargamu. Bila kau tidak mau membunuhnya, kau tetap tidak boleh menjadi istrinya. Kata-katanya belum selesai, Liang Ye Ue Rong sudah menggelitik Maxi Wan, mereka pun tertawa. Di kuil bayun, di sebuah kamar yang rapi dan bagus, Lia Oye En Sitai melihat ke arah langit yang gelap, dia menghela nafas panjang, hari ini sudah lewat, sepertinya dia tidak akan datang lagi. Dengan sepenuh hati aku menunggunya, tapi dia hanya sekali. Kali saja menengoku, melewati hari-hari seperti ini memang sangat sulit. Dia menyuruhku membunuh si Margaki, tapi hanya menyuruh orang menyampaikan pesannya, benarkah dia begitu sibuk? Aku dengan si Margadu itu bukan seorang perempuan yang bisa terus menempel kepadanya, apakah karena aku sudah tua, maka dia mencari lagi perempuan yang muda. Dari atas meja rias dia mengambil sebuah cermin untuk melihat wujudnya, kedua matanya masih hitam dan bersemangat, hidungnya pun mancung, bentuk mulutnya bagus, walaupun sudut matanya tampak ada kerutan, tapi dia masih bisa dikatakan sebagai seorang perempuan yang cantik. Memang kepalanya botak dan ditutupi dengan topi biksuni, tapi semua ini terlihat jadi jelek, tapi karena cermin beliknya tidak terlalu besar maka dia tidak bisa melihat bentuk kepalanya secara keseluruhan. Dia meletakkan cermin itu ke atas meja riasnya, melihat makanan yang telah dihidangkan untuknya dan mengjuzong, walaupun dia seorang biksuni, tapi dia tidak pantang untuk membunuh dan berbuat cabul. Apalagi pantangan untuk minum arak dan daging dia sama sekali tidak peduli. Dia menghela nafas lagi dan berkata, setiap hari aku menyiapkan sayur dan nasi, kapan dia akan benar-benar menikmati semua ini? Dia tidak bernafsu makan dan dia akan menyuruh seseorang untuk membereskan semuanya, tiba-tiba dari kejauhan terdengar ada suara, suara ini berasal dari orang kalangan dunia persilatan, yang meloncat melewati atap rumah. Biasanya mengjuzong bila datang ke kubil ini tidak pernah menggunakan care seperti itu, dia melihat ke arah pedang yang tergantung di dinding, dalam hati dia tertawa, siapa yang sudah bosan hidup dan mencari masalah di depanku. Tidak disangka orang yang datang itu gerakannya sangat cepat, begitu dia sudah berada di depan pintu, Liao Yaien masih bengong di tempatnya, terdengar pintu yang diketuk dari luar sebanyak dua kali, mendengar ketukan kecil ini membuat hati Liao Yaien menjadi senang, dengan terburu-buru dia membuka pintu, dia tidak bicara lagi, langsung masuk ke dalam pelukan orang itu. Aku rindu kepadamu. Dia seperti bermimpi mengatakan semua itu, dia memejamkan matanya, bibirnya mencari dan mencari, dua buah bibir menempeh menjadi satu, dia digendong dan diletakkan di atas ranjang. Orang yang datang itu tak lain adalah Jin Chi Dat Peng, mengjuzong, dengan sepenuh perasaan dia memeluk dan merabah, dia mencumduh Liao Yaien dengan penuh kemesraan, dia berkata, Wuniang, waktuku sudah tidak banyak, setelah membicarakan yang penting, aku akan pergi. Kau baru datang sudah akan pergi, lebih baik jangan datang sekalian, Liao Yaien berdiri dan marah, setiap hari aku menunggumu seperti menunggu bintang dan bulan, sekarang kau baru datang sudah akan pergi. Siluman rubah mana yang sudah mengaitmu dan melemparku ke tempat yang jauh. Kakak Meng, coba kau pikir kelakuanmu selama ini apakah benar? Awalnya suaranya terdengar keras terakhir malah terdengar lembut, sekarang matanya sudah berlinangan dengan air mata. Wuniang, jangan begitu, dengarkan aku dulu. Mengjuzong meletakkan Wuniang di pangkuannya, aku tidak pernah melupakanmu, hanya saja selama beberapa hari ini aku sangat sibuk, benar-benar tidak ada waktu. Kantor Biao Zenyuan paling besar di dunia persilatan, bisnisnya pun semakin besar, anak buahmu pasti beraneka ragam, kau yang menjadi ketua Biao masih harus mengurusi apa lagi? Sambil berkata demikian Liao Yaien tampak mulai marah lagi. Dia memberontak dari pelukan Mengjuzong, tapi tidak bisa. Mengjuzong berkata lagi, Wuniang, sesudah bisnis kali ini aku akan menutup kantor Biao. Aku tidak mau setiap hari hidup di ujung golok dan melihat darah yang terus bercucuran, aku ingin hidup dengan santai, setiap hari akan menemanimu. Kata Liao Yaien, kau sangat kaya, apa yang kau khawatirkan? Kalau tidak mau membuka kantor Biao lagi segera tutup saja, tidak perlu menunggu lama lagi, apa yang membuatmu risau? Kemarin aku menerima sebuah order. Tanya Liao Yaien, apakah hanya karena masalah kecil ini kau merasa pusing? 300 ribu tel perak bukan jumlah yang kecil. Liao Yaien tertawa dingin dan berkata, bila biaya antarnya adalah 6% dari keseluruhan, berapa uang yang bisa kau dapatkan? Tidak, aku menginginkan semuanya. Apa? Liao Yaien terkejut hingga berteriak. Dia memberontak dan keluar dari pelukan Mengjuzong dan berdiri di depannya lalu berkata, kakak Meng, kau jangan begitu, kita sudah melewati usia setengah abad, tangan kita jangan terlalu banyak berlumuran darah. Kantor Biao Yangtai dan Weiyuan adalah dua kantor Biao yang sudah dihabisi olehmu. Sebenarnya kau bisa dengan tenang berbisnis selama beberapa tahun? Bila kau merasa lelah, tutuplah kantor Biao-mu, itu pun sudah cukup untuk menikmati hidup di masa tuamu. Dengan tegas Mengjuzong berkata, aku sudah merencanakan bahwa ini adalah untuk terakhir kalinya. Liao Yaien ragu, dia duduk di pangkuan Mengjuzong dan menasehai dia, kakak Meng, kau terlalu serakah. Kali ini kau akan mendapatkan uang sebanyak 300 ribu tel, kelak kau menginginkan 400 ribu tel, lalu 500 ribu tel, kakak Meng, jangan begitu, uang dan emas memang kita butuhkan, tapi itu hanya materi tidak perlu dikejar terus. Mengjuzong segera diam, kemudian dengan suara dingin dia berkata, kalau begitu, artinya kau tidak mau membantuku lagi? Liao Yaien tampak ragu dan berkata, kakak Meng, aku. Kata Mengjuzong, kau tidak mau mendukungku pun tidak apa-apa, paling-paling. Liao Yaien dengan cepat berkata, tidak, aku akan ikut. Dia berkata seperti itu tapi air matanya sudah mengalir. Wajah Mengjuzong segera berseri-seri lagi dan memeluknya dengan erat lalu berkata, inilah yang kuinginkan. Liao Yaien menikmati kelembutan Mengjuzong dan dia berkata, kakak Meng, udah lama kita tidak makan bersama. Aku sudah menyiapkan nasi dan sayur. Kalau sudah makan jangan pulang dulu, temanilah aku di sini. Semua keinginanmu akan kuturuti. Seorang penyair dinasti Teng bernama Libaib pernah membuat sebuah puisi. Kira-kira begini bunyinya, orang selalu berkata, jalan tersulit, Provinsi Sichuan lah yang paling sulit dilalui, kesulitannya seperti naik ke atas langit. Dari Gansu masuk ke Provinsi Sichuan benar-benar perjalanan yang sulit. Begitu melewati Langmusi, nama tempat, sudah memasuki jalan Su yang sulit. Dari kejauhan terlihat gunung yang tertutup oleh salju, di dekat sana ada sebuah batu besar dan berbentuk aneh. Cukup jauh jalan di daerah sana, tempat itu penuh dengan perampok. Jalanan itu benar-benar membuat orang-orang Biao merasa takut, tapi beberapa tahun ini karena selalu muncul bendera Zifeng, oleh karena itu orang-orang dari golongan hitam banyak yang berpindah ke tempat lain, membuat kedaan di sana lebih aman. Di depan perombongan ada bendera Zifeng. Ada Guijian Chou dan Feng Jianzeng yang mengiringi barisan itu, ditambah lagi dengan empat orang guru Biao yang menemani barisan itu. Mereka merasa tenang. Setelah makan siang, terlihat barisan mereka mulai meninggalkan Langmusi. Baru berjalan kurang lebih 10 km, jalanan semakin menanjak. Kedua sisi jalan itu adalah gunung, tiba-tiba terdengar ada suara kuda yang mengejar dari belakang. Jalanan gunung sangat sepi, suara kuda terdengar begitu jelas. Feng Jianzeng berpikir, mengapa kita belum memasuki Provinsi Sichuan sudah bertemu dengan perampok? Sepertinya perampok-perampok itu terlalu berani bertindak. Dia menyuruh barisan barang berhenti dan berkata kepada Peng ZHI Ksiao, adik, orang-orang ini datang untuk mencari kita, jagalah pelanggan kita. Aku yang akan bertarung dengan mereka. Dia sudah menyiapkan pentungan berantai tiga. Hanya dalam waktu singkat orang-orang itu sudah mendekat. Terlihat oleh Peng ZHI Ksiao, orang yang pertama adalah orang yang berwajah hitam, dia adalah Long Nan San Si Ong, si harimau hitam Wang Guai Fang yang sudah lama mengikuti Meng Juzong berbisnis ilegal. Dia tahu bahwa Wang Guai dan Meng Juzong secara sembunyi-sembunyi memiliki hubungan bisnis. Dalam hati dia merasa aneh, mengapa sekarang dia membawa begitu banyak orang, untuk apa? Dia berteriak, apakah yang datang adalah ketua Wang? Hai, apakah kalian baru tiba di sini? Wang Guai menjawab sambil mengambil senjatanya dan dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi lalu berteriak, jangan teruskan perjalanan, di depan sana sudah tidak ada jalanan lagi. Feng Jianzeng terpaku dan bertanya, apa maksudmu? Jawab Wang Guai sambil tertawa terbahak-bahak, hei marga Feng, kau harus ingat tahun depan di hari yang sama adalah hari di mana kau meninggal, tepat satu tahun? Feng Jianzeng marah dan berkata, Wang Guai, kau terlalu berani. Kata-kata dia belum habis, dia merasa di belakangnya yaitu di antara pinggang dan rusuknya terasa dingin. Rasa sakit menusuk hingga ke hati, baru saja dia membalikan badannya separuh, dia sudah jatuh terkapar. Yang menyerangnya adalah pengzat Hai, Ksiao. Dua koas hakim miliknya sudah penuh dengan darah. Di wajahnya masih terlihat tawa sinis. Empat orang guru Biau lainnya kaget bukan kepalang. Orang mereka sendiri telah membantu musuh. Mereka terpaksa mengeluarkan senjata mempertahankan diri. Begitu melihat ada yang mendekat, senjata diayunkan, langsung terjadi pertarungan, di jalan itu dan keadaan di sana penuh dengan kekacauan. Walaupun empat orang guru Biau itu memiliki ilmu silat lumayan tinggi tapi masing-masing bertarung untuk mempertahankan dirinya, mana bisa mereka melawan pengzat Hai, Ksiao dan San Siong. Terlihat keadaan ini sangat bahaya. Tiba-tiba di jalan gunung ada beberapa ekor kuda yang datang lagi. Kedua belah pihak merasa aneh dan terpaku. Orang yang pertama datang adalah seorang biksu yang mengenakan baju berwarna abu. Tangannya memegang pedang yang berkilau. Pengzat Hai, Ksiao tahu dia adalah tetua Tian Sui Guan, Biksu Ksuan Gui. Pengzat Hai, Ksiao juga mengetahui jurus pedang tujuh bintang milik Biksu Ksuan Gui yang sangat lihai. Dari pihaknya tidak ada yang bisa melawan Biksu Ksuan Gui. Tapi biasanya orang itu tidak pernah mau mengurusi hal dunia persilatan, Sekarang dia sudah datang berarti rencana Mengju Zong sudah bocor. Dia datang, disusul dengan orang-orang dunia persilatan. Dia terkejut, segera dianaik ke atas kuda, dengan cepat melarikan diri. Di dalam suara gemuruh itu, terlihat bayangan seakan datang dari langit kemudian turun ke bawah dan memukul kepala Wang Gui. Dia terkejut dan mundur sebanyak dua langkah. Tombaknya diangkat dengan jurus mengangkat api membakar langit, untuk menahan serangan lawan. Terdengar suara senjata berbunyi, ada sesuatu yang melayang jauh. Benda itu adalah hujung tombak milik Wang Gui.